Intro Penyelenggaraan pemilihan pemilu 2024 Pemohon tentunya berharap dampak terselenggara dengan damai, aman Dan calon yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat terutama secara hukum Meski saya sudah memenangkan ada setelah yang berbayang untuk membunuh darah ke saya Tetapi saya tetap berdaya kesan dan memang sudah sehatnya Yaitu lancar dan karakter selama muslim dan kubil Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi Inilah Forum hari ini Intro Sebelum kita masuk ke beritanya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya Sekarang yuk kita ke beritanya Berita pertama Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK, Jingli Ashidik mengungkapkan Alasan mengapa Angwar Usman hanya dicopot dari jabatannya sebagai ketua Tetapi tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau PT DH atau dipecat sebagai hakim Jimli menjelaskan mengacu pada peraturan MK atau PMK nomor 1 tahun 2023 tentang MKMK bahwa hakim yang dijatuhi sanksi PT DH diberikan kesempatan untuk membela diri atas penjatuhan sanksi tersebut Pembelaan diri itu dilakukan melalui mekanisme banding Hal itu jelas Jimli membuat ketidakpastian hukum atas putusan MKMK Ia juga menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendengarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda Dari Majelis Etik MKMK Bintan Saragih pada Selasa 7 November 2023 kemarin Di sisi lain, lanjut Jimli, Indonesia saat ini sudah memasuki proses pemilu Sehingga butuh kepastian yang adil agar tidak menimbulkan masalah yang mengakibatkan proses pemilu yang tidak damai dan tidak dipercaya Berita berikutnya Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau AHOK Diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina Selasa 7 November 2023 kemarin AHOK diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 8 November menjelaskan bahwa AHOK diperiksa terkait adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan LNG di Pertamina Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa AHOK terkait pengetahuannya tentang awal mula pengadaan LNG di Pertamina Kasus ini bermula ketika Pertamina merencanakan pengadaan LNG di Indonesia pada tahun 2012 sebagai upaya mengatasi defisit gas di tanah air Saat itu, Karen menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina selama periode 2009-2014 Kala itu, Karen mengusulkan kerjasama dengan beberapa produsen dan pemasok LNG asing Salah satunya adalah CCL, sebuah perusahaan LLC dari Amerika Serikat Kasus ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah Karen diduga telah mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian menurut Keputusan sepihak yang dilakukan Karen dinilai bertentangan dan melawan persetujuan pemerintah saat itu Berita terakhir Wali Kota Medan sekaligus kader PDIP, Bobi Nasution Menyatakan dukungannya terhadap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Keputusan itu pun membuat Bobi dipanggil ke kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Bobi dipanggil lantaran PDIP mengusung bakal capres-cawa pres, ganjar Pranowo, dan makhluk MD Menyikapi hal tersebut, wakil ketua umumpan Yandri Susanto menyatakan bahwa partainya terbuka jika Bobi ingin bergabung Meskipun begitu, Yandri enggan berkomentar mengenai proses di PDIP terkait dengan pilihan politik menantu Presiden Joko Widodo itu Menurut Yandri, masalah tersebut merupakan urusan internal PDIP Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 8 November 2023 Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya, Muspita Chandra Dewi, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!